Pemirsa supanyak 81 peserta kegiatan peningkatan kurikulum modul tepatik Pelibah melakukan kunjungan ke agrowisata Kebun Dandas Tangkit yang berlokasi di Kabupaten Buarujambi pada Rabu 25 September 2024. Hal ini bermaksud untuk memberikan contoh pengelolaan kamput yang baik. Pada hari kedua, Rabu 25 September 2024, para peserta peningkatan kurikulum modul tepatik Pelibah melakukan kunjungan lapangan ke agrowisata Kebun Dandas yang ada di daerah Tangkit, Kabupaten Buarujambi. Agrowisata Kebun Dandas ini dinilai sebagai contoh kawasan yang memiliki pengelolaan lahan kamput yang baik. Disampaikan oleh Dr. Aspadi Saad, dosen Fakultas Pertanian Universitas Jambi, bahwa saat ini generasi muda Indonesia dan semua lapisan masyarakat untuk mengenal bagaimana pengelolaan kamput secara berkelanjutan. Dalam artian fisiknya aman, kemudian secara sosial ada interaksi dan ekonomi, serta bagaimana lahan kamput tidak berisiko terbakar, adanya emisi karbon dan lainnya. Tentu dengan menjaga tinggi muka air tada yang tidak boleh lebih dari 40 cm dengan menggunakan sistem fiskal dan pembuatan sekat kanal. Aspadi juga menambahkan bahwa agrowisata Kebun Dandas ini menjadi contoh praktik yang baik dalam pengelolaan lahan kamput, sebab selama 40 tahun masih awet dan bertahan. Belalui kunjungan ini diharapkan dapat menjadi contoh dan dikembangkan oleh kawasan lainnya, serta menjadi listenden untuk pengembangan pendidikan. Memang sudah waktunya sekarang, generasi muda Indonesia dan semua lepsi masyarakat untuk mengenal bagaimana pengelolaan kamput secara berkelanjutan. Berkelanjutan itu dalam artian biopisiknya aman, kemudian secara sosial ada interaksi, yang ketiga itu ada ekonomi, itulah dibilang dengan sustainable atau berkelanjutan. Berarti di sini kalau secara fisiknya kamput bagaimana membuatnya, pertama risiko tidak terbakar, yang kedua adanya emisi karbon dan lain-lain, tentu dengan menjaga tinggi muka air tanah. Seperti yang kita lihat tadi anak-anak sudah melihat, bagaimana mengontrol informasi tinggi air tanah kita tidak boleh lebih dari 40 senti. Dengan menggunakan elewanan sistem dengan fiskal itu kita tahu. Yang kedua ini membuat kanal-kanal, itu harus ada paket sekat kanalnya, sehingga pengaturan tinggi air seperti yang dilakukan di BRG ini. Dan ini contoh ya, praktik yang bagus di tangkit ini. Sudah 40 tahun kebunan nasi yang masih awet dan bertahan sampai sekarang. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan di tempat-tempat lain dan menjadi listen-learn bagi kita untuk mengembangkan dan pendidikan bagi anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini diikuti sepenyak 81 orang peserta, terdiri dari 2 orang guru pembimbing dan 1 siswa pada 27 SMA SMK yang ada di Provinsi Jambi. Lina Liska, Cik TV, Pelaporkan.